Sampu Rasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang Tuhan Ciptaan Akal Pikiran Tuhan Ciptaan Akal Pikiran Tapi sebelumnya seperti biasa Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi Salam Corona Kopi Jeng Rokona Tuhan Ciptaan Akal Atau Tuhan Didaya Benda Seperti apa yang disebut dengan Tuhan Ciptaan Akal Jadi kalau kita meneliti secara detail Dengan rasa Sebetulnya Tuhan itu terbagi menjadi dua Yaitu Tuhan yang menciptakan alam Dan seluruh isinya Manusia Manusia mau ibadah Ataupun tidak Tuhan tidak membutuhkan Jadi kebutuhan akan ibadah Itu adalah kepentingan manusia Bukan kepentingan Tuhan Sama halnya ketika manusia Disebut bertuhan Disebut bertuhan atau tidak Itu bukanlah kepentingan Tuhan Tapi kepentingan manusia itu sendiri Jadi manusia mau menyembah Tuhan atau tidak Tuhan tidak butuh Jadi penyembahan, ibadah, melakukan hal ritual Itu adalah kepentingan manusia Nah dari situ terjadi banyak cekcok Tentang Tuhan Dari situ banyak orang berdebat tentang kebenaran Tuhan Ya sama halnya berdebat tentang paranormal atau dukun Sama yang seperti yang dilakukan oleh pesulap merah Dia ingin membuktikan Bahwa dukun-dukun itu kebanyakan menggunakan trik Mereka mempelajari trik sulap Bukan berarti pesulap merah tidak percaya yang gaib katanya Tapi dia tidak percaya kepada pelaku-pelaku yang mengaku dirinya ahli spiritual Mengaku dirinya memiliki ilmu karoma Karena semua itu adalah trik Memang ada yang memiliki kemampuan Kemampuan metafisik seperti itu Tapi itu sangat langka Dan kalaupun ada tidak pernah dipamerkan di medsos Nah jelas berarti yang dilakukan pesulap merah Mengedukasi masyarakat agar tidak dibodohi Dengan orang yang mengaku punya ilmu seperti itu Padahal itu adalah trik Itu adalah kebohongan Tapi rata-rata mereka melawan itu karena apa? Ya karena takut trik atau kebohongannya terbongkar Nah sama seperti ketuhanan Rata-rata hampir semua pelaku bisnis di bidang ketuhanan Pelaku bisnis di bidang agama Rata-rata mereka mengandalkan pemahaman Mengandalkan hafalan Yang sebetulnya dia sendiri belum pernah mengalami atau merasakannya Apa itu Tuhan? Tuhan hanya menjadi konsep bagi pikiran Tuhan hanya menjadi sesuatu yang dihapal dan dipahami oleh akal Sehingga karena takut terbongkar kebohongannya itu Maka mereka melawan Menyerang Menuduh sesat dan lain sebagainya Padahal Tuhan yang diakininya pun Baru Tuhan menurut angan-angan Ataupun Tuhan menurut persepsi akal Jadi kita melihat kenyataan Para pengasong Tuhan Para pengasong agama Ini baru memahami Tuhan sebatas pemahaman Jadi Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang dipahami dan dihapal oleh akal Maka itu disebutnya Tuhan ciptaan akal Bagaimana tidak disebut Tuhan ciptaan akal Karena kita memahami Dan kita harus tahu Bahwa akal itu adalah Akal pikiran itu adalah Jin Imajinasi Akal pikiran itu setan Akal pikiran itu daya benda Sehingga ketika Tuhan dipahami oleh akal Maka Ujung-ujungnya adalah Benda Ujung-ujungnya adalah Harta Nabi Muhammad dulu Usaha dipakai Da'wah Tapi sekarang ini Da'wah dipakai Usaha Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan orang-orang kapir Tapi kok sekarang malah Mengkapirkan orang Kalau beda paham dan pemahaman Kalau beda pemikiran Kapir Jadi Tuhan yang dimaksud Di zaman sekarang adalah Tuhan ciptaan akal Sehingga memunculkan Kemarahan Tapi ketika kita Benar-benar Menyatu Dengan kuasa Tuhan Yang maha rohman dan rohim Maka akan melahirkan Kemurahan Jadi Tuhan yang sebenarnya Akan melahirkan sifat yang murah Maha kasih sayang Sehingga Terwujud Dalam dirinya Kasih sayang Tapi ketika Yang muncul Kemarahan Kebencian Terhadap Perbedaan Maka itu berarti Tuhan yang diakininya adalah Tuhan ciptaan akal Bagaimana tidak Tuhan Itu bukan Tuhan ciptaan akal Karena Tuhan Disamakan Seperti Makhluk Yang disembah Pada Tuhan Meliputi diri Lebih dekat Dari urat leher Berarti Tuhan Meliputi dirinya Dan meliputi Semua ciptaannya Jika Tuhan Itu terpisah Dengan Makhluk ciptaannya Maka Tuhan Itu berarti Ciptaan Masa Tuhan Terpisah Tuhan disana Manusia disini Nah bagaimana Tuhan mengontrol Dan mengatur Seluruh jagad ini Kalau Tuhan Terpisah Dari Makhluk ciptaannya Tuhan bisa Menjelma Kepada seluruh Makhluk ciptaannya Tapi seluruh Makhluk ciptaannya Bukan Tuhan Makhluk ciptaannya Ibarat kabel Dan Tuhan Adalah Energi Listriknya Jadi Energi listrik Bisa masuk Kedalam Kabel Bisa masuk Kedalam Benda Di dalam Benda Juga ada Di dalam Tumbuhan Juga ada Di dalam Benda Namanya Nafsu Amarah Di dalam Tumbuhan Namanya Nafsu Lawamah Di dalam Hewan Namanya Nafsu Supiah Dan di dalam Jasmani Namanya Nafsu Mutmainah Ya Tuhan Meliputi Seluruh Ciptaannya Tapi Di dalam Empat Daya Ini Adalah Disebutnya Daya Energi Di luar Diri Kreasi Di luar Diri Sedangkan Budi Adanya Di dalam Yaitu Rohani Rahmani Dan Rabbani Itulah Akhirat Akhirat Itu adalah Budi Dan Dunia Itu adalah Daya Sehingga Lahirlah Budaya Budi Dan Daya Budi Adalah Sesuatu Yang Ada Di dalam Rohani Rahmani Dan Rabbani Kekuatan Inner Diri Sedangkan Daya Adalah Kreasi Yang Dihasilkan Keluar Benda Tumbuhan Hewan Dan Jasmani Makanya Tidak Disebut Budi Benda Hewan Dan Jasmani Benda Tumbuhan Hewan Dan Jasmani Amaroh Lawama Supiah Dan Mutmainah Itu adalah Diri bagian luar Disebutnya Daya Bukan Budi Kekuatan yang Sesungguhnya Terletak Di dalam Budi Inner Di dalam Diri Nah Sedangkan Ketika kita Memahami Tuhan Menurut Pemahaman Pemahaman Itu Daya Pemahaman Itu Energi Benda Sehingga Muncullah Tuhan Sebagai Wujud Yang Ada Lokasinya Yang Harus Disembah Ke Lokasi Tersebut Nah Itulah Pemahaman Tuhan Yang Diciptakan Oleh Akal Begini Saja Anehnya Tuhan Yang Diciptakan Akal Menurut saya Itu Aneh Dan Janggal Tapi Mungkin Bagi mereka Yang Meyakini Itu Tuhannya Tuhan Menciptakan Ajab Menciptakan Raka Kan Aneh Tuhan Maha Kasih Saya Menciptakan Manusia Masa Menciptakan Ajab Dan Raka Untuk Manusia Ibaratnya Anda Mempunyai Anak Punya Anak Masa Anda Mengajab Memarahi Memukul Anak Kan Nggak Mungkin Ajab Itu Terjadi Karena Manusia Itu Sendiri Bukan Karena Tuhan Bukan Karena Murta Dari Tuhan Lalu Tuhan Ajab Nggak Ada Yang Namanya Ajab Ajab Itu Seperti Misalnya Anda Melukis Atau Anda Membuat Suatu Karya Setelah Jadi Anda Rusak Maka Sudah Dipastikan Kondisi Pelukis Atau Pembuat Karya Tersebut Sedang Stres Ya Sama Seperti Tuhan Menciptakan Manusia Masa Tuhan Rusak Maka Pemahaman Ajab Tuhan Mengajab Itu adalah Pemahaman Yang Diciptakan Oleh Akal Tuhan Yang Diciptakan Akal Masa Tuhan Menciptakan Penuh Kasih Sayang Kok Mengajab Karena Ajab Bukan Dari Tuhan Ajab Itu Dari Perbuatan Manusia Itu Sendiri Saya Bukan Berarti Tidak Percaya Kitab Karena Kitab Itu Memang Sebagian Apa Yang Pernah Disampaikan Rasul Tapi Sebagian Sudah Terkontaminasi Oleh Pemahaman Manusia Yang Tidak Saya Percaya Adalah Para Ahli Kitab Para Penyampainya Sama Seperti Pesulap Merah Bukan Tidak Percaya Gaib Tapi Yang Tidak Dipercayainya Adalah Dukun Karena Dukun Itu Kalau Tidak Nipu Ya Cabul Ya Sama Seperti Ustad Ngajarin Al-Quran Ngajarin Kitab Tapi Memperkosa Murid-murid Bukankah Itu Lebih Cabul Lebih Parah Malah Dari Para Dukun Mungkin Jadi Bukan Saya Tidak Percaya Kitab Bukan Saya Benci Islam Bukan Tapi Para Pengasongnya Para Ustad Atau Ahli Kitabnya Yang Memaknai Sesuatu Menurut Keinginan Napsunya Masa Tuhan Mengajab Itu kan Keinginan Dan Napsu Manusia Tuhan Kan Maha Kasih Sayang Tuhan Tuhan Menciptakan Manusia Masa Tuhan Rusak Ya Rusak Dan Tidaknya Manusia Bukan Oleh Tuhan Tapi Oleh Konsekuensi Pilihan Hidup Manusia Oleh Kelakuan Manusia Itu Sendiri Misalnya Pohon Ditebangin Akhirnya Terjadi Longsor Itu kan Bukan Oleh Tuhan Tapi Oleh Konsekuensi Yang Dilakukan Manusia Gak Ada Istilah Ajab Dari Allah Ajab Itu Diakibatkan Oleh Perbuatan Manusia Itu Sendiri Ya Kalau Sandinya Ajab Itu Dari Allah Ibaratnya Anda Punya Anak Terus Anda Siksa Anak Anda Anda Tendang Anda Pukulin Maka Natizen Yang Melihat Itu Akan Melihat Orang Tua Gila Masa Orang Tua Menyiksa Anaknya Dia Pengen Punya Anak Setelah Punya Anak Disiksa Anaknya Ya Seperti itulah Konsep Ajab Masa Tuhan Menciptakan Manusia Penuh Kasih Sayang Kok Tuhan Mengajab Manusia Nah Inilah Konsep Konsep Tuhan Yang Disangka Oleh Pikiran Tuhan Tuhan Diciptakan Oleh Pikiran Jadi Sebetulnya Banyak Orang Di Jaman Ini Yang Meyakini Tuhan Ciptaan Akal Bagaimana Yang disebut Tuhan Ciptaan Akal Ya Hanya Kasih Sayang Kalau Satu Golongan Kalau Tidak Golongan Beda Paham Benci Masa Bertuhan Melahirkan Kebencian Kan Kalau Kita Bertuhan Benar-benar Tuhan Meliputi Diri Maka Yang Termun Yang Muncul Itu Adalah Kasih Sayang Apal Dat Itu Adalah Budi Di Dalam Diri Sipat Asma Dan Apal Kalau Benar Dat Menyatu Dalam Diri Maka Sipat Sipat Akan Terbimbing Oleh Tuhan Dengan Kasih Sayang Asmanya Pun Begitu Asma Itu Berbuatan Kelakuan Ucapan Dan Tinggal Laku Apalnya Kenyataannya Akan Sesuai Dengan Apa Yang Dirasakannya Jika Kita Melahirkan Kebencian Ketika Kita Meyakini Suatu Tuhan Tapi Jadi Benci Terhadap Pemahaman Orang Lain Maka Sudah Dipastikan Itu Adalah Tuhan Ciptaan Akal Karena Akal Pikiran Menginginkan Keseragaman Karena Akal Itu Adalah Api Karena Akal Itu Adalah Neraka Karena Akal Itu Adalah Setan Karena Akal Itu Adalah Daya Benda Daya Paling Rendah Segala Sesuatunya Masih Dinilai Oleh Benda Sukses Karena Banyak Bendanya Gak Sukses Karena Susah Jadi Pasih Penilaiannya Dengan Akal Tuhan Yang Diciptakan Akal Melahirkan Kebencian Terhadap Perbedaan Misalnya Dia suka Menyembah Batu Kok Kenapa Jadi Benci Sama Orang Yang Tidak Menyembah Batu Padahal Tuhan Saja Tidak Butuh Disembah Kok Kenapa Jadi Sewot Anda Seterbiasa Menyembah Batu Lalu Kenapa Urusannya Kok Jadi Benci Sama Orang Yang Tidak Melakukan Sesembahan Yang Sama Dengan Ketika Lahir Kebencian Terhadap Orang Yang Tidak Melakukan Hal Yang Sama Dengan Mu Itu Adalah Tuhan Ciptaan Akal Kalau Benar-benar Bertuhan Kepada Tuhan Yang Sebenar-benarnya Tuhan Tidak Akan Ada Kebencian Untuk Apa Kita Membenci Tuhan Saja Tidak Membenci Hambanya Atau Umat Ciptaannya Yang Tidak Beribadah Lalu Kenapa Benci Sama Orang Lain Kebencian Lahir Dari Pikiran Kebencian Lahir Dari Prasangka Jangan Membenci Sesuatu Ya Ibaratnya Anda Sholat Kenapa Harus Benci Sama Orang Yang Tidak Sholat Kan Aneh Anda Beribadah Misalnya Melakukan Latihan Kejiwaan Kenapa Harus Benci Sama Yang Tidak Melakukan Latihan Kejiwaan Itu kan Haknya Dia Kita kan Manusia Hanya Mengingatkan Saja Tidak Perlu Membenci Terhadap Perbedaan Lagipula Yang namanya Ibadah Melakukan Penyerahan Diri Itu kan Kebutuhan Manusia Itu kan Kepentingan Manusia Lalu Untuk Apa Kita Jadi Sewa Bukan Kepentingan Tuhan Kalau Mau Bertuhan Ya Silahkan Enggak Juga Enggak Masalah Kalau Bertuhan Maka Sifat Kita Akan Rahman Rahim Kasih Saya Tidak Ada Benci Tidak Malah Jadi Menghasut Dan Mempitnah Orang Lain Jadi Sebetulnya Kitab Al-Quran Itu Pedoman Petunjuk Menuju Tuhan Tapi Bukan Tuhan Yang Jadi Masalah Sekarang Kitab Itu Sudah Dipertuhan Kitab Itu Adalah Petunjuk Menuju Tuhan Tapi Bukan Tuhan Kitab Itu Seperti Menu Cara Membuat Kue Tapi Bukan Kue Kitab Itu Seperti Plang Menuju Jakarta Tapi Bukan Jakarta Jadi Saya Tidak Menyalahkan Kitabnya Mungkin Itu Dibutuhkan Bagi Mereka Yang Sekolah Dasar Untuk Mengenal Apa Itu Tuhan Tapi Bagi Mereka Yang Sudah Bertuhan Ya Tidak Dibutuhkan Ya Sama Seperti Petah Menuju Jakarta Dibutuhkan Bagi Yang Belum Ke Jakarta Tapi Kalau Yang Sudah Di Jakarta Yang Membutuhkan Petah Tersebut Karena Dia Sudah Di Jakarta Petunjuk Menuju Jakarta Kalau Orangnya Sudah Di Jakarta Ya Nggak Butuh Lagi Petunjuk Itu Rosy Awalnya Mungkin Dia Baca Guidebook Buku Petunjuk Tapi Kalau Dia Sudah Balapan Masa Lagi Balapan Masih Baca Buku Manual Buku Masih Baca Buku Petunjuk Itu Kan Udah Insting Awalnya Mungkin Cep Juna Membaca Resep Resep Cara Mengiris Cara Menggoreng Dan Lain Sebagainya Tapi Kalau Sudah Dia Lancar Masa Dia Masih Baca Resep Masih Baca Menu Kan Udah Nggak Baca Lagi Menu Atau Resep Seperti Itu Karena Dia Udah Master Nah Sama Seperti Hakikat Hakikat Adalah Bersama Tuhan Dengan Menyerah Surrender Atau Berserah Diri Kalau Orang Sudah Berserah Diri Udah Berarti Tuhan Meliputi Diri Untuk Apa Baca Petunjuk Menuju Tuhan Kan Mereka Baru Mencari Air Seperti Ikan Mencari Air Nah Kalau Kita Sudah Berenang Dalam Air Ngapain Mencari Lagi Orang Yang Mencari Tuhan Berarti Belum Bertemu Tuhan Sama Seperti Ikan Mencari Air Orang Yang Berkata Kata Tentang Tuhan Hakikatnya Dia Belum Bertuhan Karena Karena Orang Orang Yang Sudah Benar Benar Tuhan Tidak Lagi Membicarakan Tuhan Tapi Lebih Membicarakan Potensi Apa Yang Misalkan Lakukan Agar Bermanfaat Karena Sebaik-baiknya Manusia Bermanfaat Bagi Dirinya Dan Orang Lain Lebih Banyak Bekerja Daripada Berkata-kata Saya Berkata-kata Cuma Mengingatkan Selebihnya Saya Lebih Banyak Bekerja Bikin Bingkai Bikin Lukisan Ngecat Bikin Meja Dan Lain Sebagainya Karena Hidup Di Dunia Itu Bekerja Bukan Kata Kata Cuma Mewakili Sebagai Pengalaman Maka Apa Yang Saya Sampaikan Adalah Pengalaman Dimana Hari ini Banyak Orang Yang Mengaku Bertuhan Tapi Benci Terhadap Keyakinan Orang Maka Tuhan Yang Diakininya Adalah Tuhan Ciptaan Akal Pikiran Karena Akal Melahirkan Kebencian Coba Ketika Kita Berserah Diri Akalnya Diserahkan Sama Tuhan Kita Tidak Akan Benci Sama Mereka Yang Tidak Beribadah Lagian Kepentingan Siapa Tuhan Tidak Butuh Disembah Kenapa Kita Sewot Kalau Ada Orang Lain Yang Tidak Menyembah Atau Beribadah Yang Sama Dengan Mu Ya Saya Tidak Pernah Marah Orang Melakukan Latihan Kejiwaan Buat Dia Kepentingan Dia Untuk Apa Saya Marah Saya Meyakini Tuhan Dengan Berserah Diri Melalui Latihan Kejiwaan Apa Saya Marah Marah Kalau Ada Orang Yang Tidak Melakukan Latihan Kejiwaan Bahkan Saya Tidak Pernah Mengecap Kapir Atau Dolim Atau Pasik Pada Orang Lain Yang Tidak Tidak Menyuluh Ini Itu Berserah Diri Adalah Tidak Berpikir Menyerah Maka Ketika Berpikir Orang Lain Salah Itu Adalah Setan Itu Adalah Tuhan Yang Diciptakan Oleh Akal Ketika Kamu Marah Dengan Nanti Akan Diajab Oleh Allah Itu Adalah Ajab Allah Di Dalam Dirinya Karena Apapun Yang Diucapkan Keluar Dirinya Adalah Refleksi Dari Dalam Dirinya Makanya Ketika Orang Menyebut Saya Kapir Saya Terima Kasih Karena Ketika Keluar Ucapan Kapir Dari Mulutnya Itu Menunjukkan Bahwa Di Dalam Dirinya Ada Kekopiran Ketika Orang Mengatakan Akan Diajab Allah Sebetulnya Orang Itu Telah Diajab Oleh Allah Sehingga Muncul Istilah Ajab Sadis Bener Tom Lu Nanggap Tuhan Pemarah Yang Marah Marah Itu Adalah Pikiran Yang Marah Marah Itu Adalah Naksu Amarah Tuhan Makasih Sayang Mengatakan Tuhan Mengajab Itu Sebetulnya Kemarahan Di Dalam Dirinya Itu Karena Tuhan Telah Mengajab Dirinya Sehingga Muncullah Ungkapan Ajab Kepada Orang Lain Itulah Tuhan Yang Diciptakan Akal Bukan Salah Kitabnya Tapi Penggunaan Kitab Itu Dipakai Untuk Menusuk Orang Lain Kitab itu Dipakai Untuk Senjata Memerangi Orang Lain Harusnya Kitab Untuk Membaca Diri Kitab Itu Untuk Membaca Diri Ikro Kitab Bakaka Kapab Nafsika Kitab Itu Untuk Menjadi Quran Yang Berjalan Bukan Dipakai Senjata Untuk Memerangi Orang Lain Ketika Kitab Dijadikan Senjata Ketika Tuhan Dijadikan Senjata Memerangi Orang Lain Dan Memaksa Orang Lain Tuhan Ciptaan Akal Jadi Saya Bukan Benci Atau Tidak Suka Dengan Kitab Tapi Saya Tidak Suka Dengan Para Ahli Kitab Yang Menjadikan Kitab Sebagai Senjata Untuk Memerangi Orang Lain Itulah Kur Itulah Tuhan Ciptaan Akal Maka Berserah Dirilah Hanya Kepada Tuhan Yang Menciptakan Jangan Berserah Diri Kepada Tuhan Ciptaan Akal Karena Tuhan Ciptaan Akal Melahirkan Kebencian Sedangkan Tuhan Yang Menciptakan Melahirkan Kasih Sayang Terhadap Perbedaan Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetidihannya Menonton Video Saya Dan Jangan Lupa Kopi Ketika Otak Perlu Inspirasi Sampai Jumpa Lagi Pada Video Video Berikutnya Sampu Rasun Sampai Sampai